selamat menikmati ada yang tahu apa itu kromosom? tidak atau ada yang membuat argument? misalnya keluarkan pendapat saja apa itu kromosom? tidak ini gambarnya kromosom yang pertama kromosom berasal dari bahasa Yunani yaitu kroma dan soma kroma artinya warna dan soma artinya tubuh oke, kenapa dinamakan kroma dan soma? pada saat peneliti itu melakukan penelitian mengenai kromosom ini dia menemukan di bawah mikroskop itu sekuens-sekuens yang terdiri atas warna seperti ini kemudian kalau dinamakan soma artinya tubuh karena kromosom ini berada di dalam sel penempatan terikut penyusun dari segunan kita sampai sini paham? paham kromosom adalah kumpulan DNA yang melingkar rapat dan terletak di dalam meleus kumpulan DNA yang melingkar rapat jadi kromosom ini terdiri atas DNA yang melingkar rapat DNA ini dia terikat pada suatu protein yang dinamakan histone untuk lucunya dari kromosom ini kita bayangkan DNA ini kalau dia terlepas dari histone-nya dia panjangnya itu bisa berkisar antara 1,6 lemadan dari panjang ini kita bisa pikir bagaimana DNA ini bisa atau kromosom ini dia bisa masuk di dalam sel yang ukuran sel itu kita tahu dia mikroskopis kita bisa lihat sel hanya di bawah mikroskop jadi dengan penerbangan ini saya mengajak kepada kita semua adik-adik semua oke dari pengantian yang tadi saya mengajak kepada kita semua untuk kita bersyukur kepada Allah dan kita mengingat betapa Allah itu mana besar Allah mempertahankan kita sedemikian ribut dengan kalau kita lihat dari suatu ini saja kita bisa tahu dan kita syukuri kita jaga tubuhnya kita jangan kita esesiakan itu oke ada yang bisa artikan klasifikasi kronosom berdasarkan letak sentromen oke klasifikasi kronosom berdasarkan letak sentromen-nya yang terbagi atas tiga metasentrik, submetasentrik, akrocentrik, kantorosentrik ada yang disebutkan atau penunjukkan saya yang mana metasentrik metasentrik itu kata yang pertama yang gini? iya iya terus metasentrik kedua akrocentrik iya kata-kata 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 kata metasentrik mana? metasentrik kata-kata 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 di승ernya di tengah di dalam perNAD di tengah lengang kromosom Untuk metasentrik sentrom sternernya berada di tengah antara lengang kromosom tidak ada yang panjang dibandingnya dan tidak ada yang penumpah dibandingnya paham? paham yang kedua submetasentrik ini gambarnya untuk submetasentrik Kita lihat sentromennya, dia berada di sedikit ke atas dari yang pertama tadi. Jadi dengan promosomnya ada yang lebih panjang dan ada yang lebih pendek. Kemudian akrosentrik. Dia sedikit lebih ke atas lagi daripada yang submetacentrik. Kita lihat dengan promosom yang bagian atasnya, dia lebih pendek lagi dari yang tadi. Kemudian untuk telocentrik, yang ini, kita lihat sudah tidak ada lagi dengan promosom yang ada di atasnya. Dengan kata lain, sentromennya tepat berada di hujung. Untuk sentromen ini, dia nantinya akan berfungsi mengatur laju atau jalannya DNA ini setelah terdainya rektikasi. Kalau rektikasi, nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan yang bagian. Kita beruntungan yang ini, baru nanti kita bahas menggunakan perempuan DNA. Oke, sampai sini. Ada pendana, kan? Jangan. Nah ini, ada yang tahu kenapa? Ya, ini adalah jenis-jenis kromosom. Pada umumnya, kromosomnya kita itu terdiri atas 23 batang. Ini, hanya ini yang berbedakan untuk merusia. Kromosom laki-laki terdiri atas kromosom X dan kromosom Y. Untuk perempuan, dia terdiri atas kromosom X dan X. Ya, paham? Pak, paham. Ini bisa dilihat ini nomornya ya, sampai sampai 22. Ini disebut dengan kromosom autosom atau kromosom laki. Kemudian ini adalah seks, kromosom atau kromosom lain. Seks atau kromosom kami. Ini kromosom X dan Y, ini kromosom apa? Kromosom kromosom laki-laki. Iya, kromosom laki-laki. Kalau untuk perempuan, disini diganti X dan X. Ini kan X ke Y, berarti? Mek laki-laki. Pak, karena disini X dan Y. Oke, next. Paham? Paham, betul. Next. What is DNA neremeh? Ada yang tahu? Nggak, next. Oke, DNA. Manusia memilih bentuk fisik yang berbeda-beda. Warna mata yang berbeda, bentuk fisik yang berbeda, dan lain-lain. Namun, seseorang juga bisa mendapatkan warna mata yang sama dengan orang tuanya, serta fisik yang sama dengan kedua orang tuanya. Ini disebabkan oleh hadapan DNA. Jadi, karena film pertanyaan, kita lihat anak-anak. Kita bilang, ini mirip sekali dengan namanya. Yang mirip siapa, mirip namanya, atau mirip tokanya. Ini disebabkan karena adanya DNA. Di mana DNA ini, dia membawa informasi genetik yang dimiliki mahu. Hidup yang akan diterungkan kepada dirumannya. Jadi, untuk sifat-sifat yang kita bawa, misalnya saya, nanti sifat misalnya yang saya, nanti akan saya turunkan kepada anak-anak nanti, dirumanku nanti. Warna jenis berikut itu akan diterungkan kepada dirumanku nanti. Ini melalui, ini dikode dan disanti, dibawa oleh DNA. DNA ini dia terletak di, atau dia bagian dari perumahan yang tadi. Sampai sini, Pak Ham? Tak, Pak. Di lantri dari Encyclopedia Britannica, DNA atau Deoxy Ribbon Pulihan Aksid, adalah informasi genetik untuk kewadisan sifat dari induk anaknya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa DNA, dia merupakan punya sifat dari kita, induk, atau dari mamakku ceritanya, orang tua saya, sifatnya yang diturunkan kepada saya. Makanya kenapa mukaku ada mirip mamakku misalnya, itu karena sifat-sifat dari orangtuaku yang diturunkan kepada saya. Warna kulitku begini, hitam, itu diturunkan dari orangtua. Ada yang kulitnya putih, itu diturunkan dari orangtuanya juga. Jadi semua sifat yang ada di kedua orangtuanya, itu diturunkan kepada anaknya. Dikode dari sandi, dibawa oleh DNA. Paham? Paham. Oke, next. DNA structure, struktur. Ini struktur DNA. DNA ini berdiri atas, ini, ini yang dinamakan pospat. Struktur DNA, terdiratus pospat. Ini, sugan atau gula. Dan ini, basa nitrogennya. Untuk basa nitrogen, dia terdiri atas ini. Basa purin dan pirimidin. Untuk basa purin, dia terdiri atas adenin dan guanin. Sedangkan pirimidin, dia terdiri atas di indansitosin. Sekuenis DNA, ini bentuknya selalu seperti ini. Untuk pasangannya, untuk di basa nitrogennya, guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Ini di DNA. Guanin berpasangan dengan sitosin, ini berpasangan dengan adenin. Untuk basa DNA tadi. Selalu seperti itu. Sampai sini ada yang berpasangan dengan ade-adu. Oke. Semoga ada yang berpasangan dengan ade-adu. Oke. Saya, banyak sekali, saya bertanya, kan tadi menjelaskan tentang persangan basa ibu. Nah, guanin, kan sudah berpasangan dengan ade-adu. Sedangkan bibir, itu berpasangan dengan ade-adu. Nah, ya, dia bertanya, saya, kenapa buah ade-adu itu tidak benar-benar berpasangan dengan ade-adu. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang cukup bagus. Oke, pertanyaannya temannya kalian tadi, basa nitrogen ini, ya, fosfat. Basa nitrogen ini, ini kan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Kemudian, timin selalu berpasangan dengan adenin. Terus pertanyaannya, kenapa sih guanin ini tidak benar-benar berpasangan dengan timin? Atau guanin kenapa tidak berpasangan dengan adenin? Pertanyaannya begini, silahkan perhatikan struktur yang ini. Struktur yang ini, ada garis-garis ini, dilihat. Jelas? Pertanyaannya, ini, ini garis-garis yang ini namanya, apa? Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen antara guanin, dengan sitosin, dan timin dengan adenin apakah sama? Apakah sama? Dilihat saja? Sama atau tidak? Apa itu? Jumlahnya, jumlahnya ini? Beda. Ikatan hidrogen. Beda. Oke, jadi jawabannya itu, karena ikatan hidrogen antara guanin dengan sitosin, timin dengan adenin itu berbeda. tangannya mereka, tangannya itu berbeda. Jadi, guanin mengumpul pasangan dengan adenin. Adenin, dia hanya bisa mengikat gua saja, tangannya dua, sebentar, guanin, dia tangannya tiga. Jadi, tidak, tidak bisa bergerakar. Tidak, tidak apa? Tidak cocok begitu, tidak jodoh. Tidak. Tidak. Faham? Tidak. Oke. Ada lagi yang berbeda-beda? Tidak. Tidak. Oke, next. Next. Perbedaan dari setiap struktur, RNA dan DNA. Untuk perbedaan secara struktur, saya berikan dulu ya. Untuk perbedaan secara struktur ini tidak terlalu berbeda, Atau ada yang mau tunjukkan perbedaannya disini yang tidak apa? Ini RnA dan ini RnA Ayo, tunjukkan satu saja perbedaannya Selanjutnya Selanjutnya Kalau ada RnA ikan panggungga, kalau ada RnA ikan panggungga Oke Ada lagi? Tidak ada panggungga Apa? Mas Tentu RnA apa? Saya buku Saya buku Kalau di RnA itu ada orang Jadi kalau di RnA itu tidak ada? Oke Top Bagus sekali Jadi, kedua-duanya sudah untuk perbedaannya RnA dengan RnA yang nampak sekali Itu sudah dijawab tadi Yang pertama, ini Dia single flex Dia terdiri atas Untayang Jomblo Kemudian yang ini dia punya pasangan Double headings Oke Kemudian perbedaan yang kedua Di Bahasa nitrogennya Untuk RnA yang tingin dia tidak Dia tidak pakai ini lagi Kalau di RnA Dia tidak dengar berhasil Sampai sini paham? Paham bu Yakin Yakin paham? Ya bu Oke Tugas Tugasnya kalian Jelaskan perlertian RnA Serta jelaskan perbedaan dengan sara-sara DNA dan DNA Tadi saya sudah jelaskan Saya sudah tampak Memampilkan perbedaan RnA dengan DNA dari segi struktur Selain dari segi struktur Silahkan mencari Pertanyaan Lekat dari mana Fungsinya apa Paham? Paham bu Oke See you next time Habis materinya Oke Karena materinya sudah habis Dan waktu kita juga terbatas Jadi materi kita hari ini mengenai DNA RnA dan promosok musikian Sudah paham semua ya materinya? Paham bu Oke Jangan lupa tugasnya Teman-teman Sebelum kita membahas nanti selanjutnya Mengenai Sistem pencernaan tanaman musikian Cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jaga kesehatannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih